Kreditnya modal Dari 80 tambah 50 kan 130 Kan debit kredit balance Tidak usah dilihat Kita cuma lihat yang diterbitkan aja Dia mau ditanyakan lagi Dia mau ditanyakan Mbak Eski Oke Kalau tidak ada sekarang lanjut ya Ayo ini siapa yang bisa kerjakan Ini masih berhubungan sama transaksi yang pertama Tapi sekarang dijualnya Dengan kurs 105 Sama dengan kurs 110 Kalau kursnya 105 sama 110 Berarti harganya di atas nominal Atau di bawah nominal Oke Ada yang bisa menyiapkan Coba Masih tetap sama kayak tadi Kalau yang salam preferen harganya 10 ribu Harga nominalnya ya Kalau yang salam biasa harga nominalnya 2000 Tapi sekarang dijual di atas harga nominal Berarti catatnya Ada agil Kalau yang biasa 2 ribu per lembarnya Kalau yang preferen 10 ribu per lembar Dari hey Terima kasih Iya, kalau destination Kalau destination kan tujuan Berarti penjual Kalau shipping point berarti pembunuh Sudah ketemu Kasnya berapa yang diterima perusahaan Yang preferens Rp10.000 Itu nominalnya ya Harga nominalnya yang preferens Rp10.000 Yang biasa Rp2.000 Apa? Rp41.000.000 Halo Rp10.000.000 Ini Rp10.000.000 apa bagaimana? Iya, Rp10.000.000 dari harga nominal Berarti kali Rp50.000.000 dong Iya, kali Rp50.000.000 Berarti Rp10.000.000 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 kali Rp10.000.000 Kali Rp10.000.000 bagi Rp100.000.000 Iya, itu Rp10.000.000 bagi Rp100.000.000 Rp15.000.000 Berarti kalian tinggal kali ya? Enggak Berarti ngitungnya kalau mau gampang Tinggal Rp5.000.000 dari Rp10.000.000 berapa Itu dikaliin Itu untuk Rp100.000.000 Iya, atau enggak Kalau mau langsung keseluruhan ya Jadi satu tanpa memisahkan agio sama modal Itu langsung Rp10.000.000 Per Rp100.000.000 dikali Rp1.000.000 x Rp10.000.000 Itu kalau untuk itu Tapi kalau mau misahkan antara agio sama Jumlah modalnya Itu 5% dikali Rp1.000.000 x Rp10.000.000 Itu untuk agionya Kalau harga modal sahamnya ya berarti Langsung Rp1.000 x Rp10.000.000 Berarti saham jasa juga sama dong Juga sama dong Ini Rp110.000.000 Iya Rp110.000 x Rp2.000.000 Harga persahamnya kan Rp3.000.000 Itu kalau enggak misahkan antara agio sama modal saham Kalau mau dipisahkan Yang biasa Rp2.000.000 Iya Rp110.000.000 Berapakah ya Rp3.000.000.000 Rp2.000.000.000 Oke kita lihat Bentar Jadi jawab Rp41.000.000 Oke Bentar ya Jadi kita lihat sama-sama Semua yang lain Coba di-booking jurnalnya Kalau bikin jurnal harus ada kionya Harus tetap dicatat juga Kalau akionya Tapi kalau mau cuma cari Berapa kas yang diterima Jadi satu malam Ada lagi Modalnya belum dicatatat Ya itu Ngintip Ayo Oke Silah ayo Lanjut ya Itu ada di buku Oke jadi kayak gini Sudah paham Mencatatnya Modal sama agio harus dipisahkan Karena mereka beda akun Jadi harus dicatatnya secara terpisah Kalau modal sahamnya Ini cuma yang Tertera di nilai nominal Jadi 5% atau 10% ya Dicatat di agio Ya Makanya tadi saya bilang Kalau mau pisah Berarti sendiri 5% kali ini Sama tinggal sama nominalnya Itu karena untuk Memudahkan sewaktu bikin jurnal Karena kalau jurnal harus dipisahkan Antara modal sama agio Oke Ada yang mau ditanyakan Paham 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 Untuk ngitung agionya Tadi kan 110 Berarti 10% Kali 2000 Kali lembar saham Yang diterbitkan 10% Kalau untuk agio itu cuma 10% Kali 2000 Kali 1000 Dari transaksi sebelumnya Dari transaksi sebelumnya Dari transaksi sebelumnya Harga 2000 Itu dari sini Tadi Kalau di pipiti tadi Saya hubungi sama transaksi sebelumnya Ini nih Saham 2000 Saya kan lihat Soalnya yang itu Dari 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 Iya makanya tadi saya bilang Harganya 2000 Kalau yang itu 10.000 Paham Ada yang mau ditanyakan Bersambung sama yang pertama Ada yang mau ditanyakan Sudah Ada yang masih bingung Ada yang masih bingung Oke 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 Jadi Kembali